Selamat datang di channel korotekoteksenonamewa Channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang youtube, dan juga asan Jika kesulitan mencari channel saya, tulisasi korotekka K-U-R-O-T-A-K-A Nanti akan langsung mencari channel saya Dulu yang agak atas, mungkin paling atas Di video saya yang ke-1138 ini Nah, saya akan memberikan tutorial ya Cara belajar trigonometri mulai dari 0 Ini video bagian yang pertama Yang dibahas di video kali ini itu hanya Sudut istimewa di kuadran 1 Nah, nanti untuk Selebihnya akan dibahas di video berikutnya Nah, teman-teman Kalau mau menguasai Sudut istimewa di kuadran 1 Kuasai tabel ini dulu ya Ini ada sin cos, kemudian ini sudutnya ada 5 ya 0, 30, 45, 60, 90 Nah, seperti ini Untuk sin itu urut ya 0, 1, 2, 3, 4 Sedangkan cos juga urut, tetapi Terbalik dengan sin 4, 3, 2, 1, 0 Sin 0, 1, 2, 3, 4 Cos itu 4, 3, 2, 1, 0 Nah Kuasai ini dulu Nanti teman-teman bisa latihan gitu Latihan pakai cara ini nanti Biar semakin kuasa ini Nah, yang pertama Misalkan saya beri contoh ini sin 30 ya Sin 30 Nah, itu langsung sama dengan Nah, cara cepatnya ini ya Langsung aja Nanti semuanya itu pakai setengah akar Setengah akar gitu ya Sin 30 sama dengan setengah akar Nah, setengah akar kita lihat sin 30 ya 30 disini Sin 30 itu ini, 1 ya Berarti kita tulis 1 disini Berarti sin 30 itu sama dengan setengah akar 1 Akar 1 itu kan 1 kan Itu boleh tidak ditulis Berarti tinggal Ini akar 1 kan 1 1 kali 1 kan 1 Itu per 2 Setengah Nah Saya berikan contoh lain Misalkan ini Cos 45 Nah, sama seperti tadi ya Cara mencarinya Langsung sama dengan setengah akar Langsung sama dengan setengah akar Ini mulanya Kalau sin 30 cos Langsung dimulai dengan setengah akar Nah, kita lihat cos 45 ya 45 Cosnya ini 2 Jadi setengah akar 2 Nah, kalau ini ya Hasilnya setengah akar 2 Itu tidak perlu dikerjakan lagi Berarti ini sudah hasil akarnya Contoh berikutnya Sin 60 Langsung ya Seperti tadi Langsung sama dengan setengah akar 60 Nah, sin 60 Nah, disini ya Setengah akar 3 Sudah itu jawabannya Tidak perlu dihitung lagi ya Untuk yang apa namanya 2 dan 3 itu tidak perlu dihitung Nah, selanjutnya Contoh berikutnya adalah Cos 90 Cos 90 ya Langsung ya Sama dengan setengah akar Nah, cos 90 itu Cos 90 ini ya 0 Setengah akar 0 Akar 0 itu kan 0 0 kali setengah kan 0 Selanjutnya Sin 90 Ini contoh berikutnya ya Sin 90 Langsung ya Sama dengan setengah akar Sin 90 ini 4 ya Setengah akar 4 Akar 4 itu kan sama dengan 2 Jadi bisa dicoret dengan 2 Hasilnya yang tidak dicoret Itu 1 Nah, seperti itu Untuk yang lainnya Teman-teman bisa coba sendiri ya Ini ya Sin 0 Belum ya Sin Sin 45 Sin 0 sama Sin 45 Ini Cos 0 Cos 0 Cos 30 Cos 60 Nah, pokoknya sisanya Tinggal teman-teman Dicoba Atau misalkan Atau boleh dicoba semua Nanti dicocokkan gitu Apa namanya Hasil akarnya Dengan cari di internet Hasil akarnya gimana Semuanya boleh pakai cara ini Nah Selanjutnya Ini kan Yang dibahas Sehingga Sin dan cos Kalau pertanyaannya itu Tangan, kotangan Sekan, cos Teman-teman harus Muasai tabel Dan juga 4 rumus Ada tambahan 4 rumus Tabel ini Dan tambahan 4 rumus Saya beri contoh Langsung ya Tangan 0 Tangan 0 Tangan itu kan Sin per cos Tangan itu sin per cos Berarti langsung kita tulis Sin 0 per cos 0 Sama seperti tadi ya Sin dengan cos itu Langsung setengah akar Berarti setengah akar Per setengah akar Kita lihat Sin 0 Sin 0 ya Berarti 0 ya Disini Cos 0 Nah cos 0 kan ini 4 Setengah dengan setengah ini Bisa dicoret Akar 0 itu kan 0 ya 0 dibagi akar 4 itu Sama dengan 0 Selanjutnya Selanjutnya Contoh selanjutnya ini Saya beri contoh Kotangan 30 Kotangan 30 Kotangan rumusnya adalah Cos per sin Cos 30 per sin 30 Sama seperti tadi Langsung sama dengan setengah akar Per setengah akar ya Cos juga setengah akar Sin juga setengah akar Cos 30 kita lihat Cos 30 disini ya Berarti 3 Sin 30 Ini 1 Sama seperti tadi Setengah dengan setengah Bisa dicoret Nah akar 3 dibagi akar 1 Itu sama dengan akar 3 Selanjutnya Contohnya Contohnya Sekan 45 Sekan rumusnya Nah ini ya Untuk memudahkan teman-teman mengingat S itu ya Sekan Sama dengan seper Cos per C S itu sama dengan seper C Ini juga sama Cos sekan itu sama dengan seper sin C itu sama dengan seper S S pasangannya C S pasangannya C Seperti itu Nah Sekan S pasangannya C Berarti seper cos ya Jadi seper cos 45 Cos 45 Nah ini langsung ya Sama dengan 1 per setengah akar Pokoknya kalau ada sini cos langsung setengah akar 45 Cos 45 ini 2 Ini tulis 2 Selanjutnya 2 yang ini ya Penyebut ini Ini bisa naik ke atas ya 2 kali 1 itu 2 Per akar 2 Nah 1 kali akar 2 itu akar 2 Nah 2 kali 1 2 tulis disini ya 1 kali akar 2 akar 2 2 dibagi akar 2 Itu sama dengan akar 2 Nah ini Cepat ya Kalau misalkan teman-teman 3 dibagi akar 3 Hasilnya akar 3 Sekan 10 dibagi akar 10 Hasilnya akar 10 Seperti itu Itulah yang Paling cepat Selanjutnya contohnya Kosekan 60 Nah Kadang Sekan ditulis dengan Apa kosekan ditulis dengan CSC Kadang Cosek gitu Kotangan juga kadang ditulis cotan Sama saja artinya C pasangannya akan S Berarti ini sama dengan seper Sin ya Seper sin Nah Langsung ya Dibagi ini Seper Satu per Setengah akar Setengah akar Sin 60 Kita cek 63 Nah Sama seperti tadi ya Nah Tadi kan Ini kali ini Ini juga sama 2 kali 1 itu 2 1 kali akar 3 Itu akar 3 2 per akar 3 Bisa kita Rasionalkan Menyebutnya Menjadi 2 per 3 akar 3 Saya beri contoh lagi Yang bersama dengan Ini ya Angkanya Ganti angka Misalkan tangan 90 Seperti tadi Rumusnya Sin per kos Tangan itu sama dengan Sin per kos Langsung kita Setengah akar Per setengah akar Seperti tadi Setengah akar Per setengah akar 90 ya Sin Sin 4 Berarti ya Kosnya 90 ini 0 Setengah dengan setengah Itu bisa dicoret Akar 4 Dibagi akar 0 Ya Sama saja 2 Dibagi 0 Akar 4 itu kan 2 Akar 0 itu kan 0 4 dibagi 0 Nah ini tak terdefinisi ya 4 dibagi 0 itu tak terdefinisi Tapi di buku-buku sering nulisnya itu di strip gitu Sebenarnya tak terdefinisi Saya sendiri juga Agak bingung itu simbolnya Itu tak terdefinisi Gimana Kalau di buku-buku lebih seringnya ditulis strip Nah contoh selanjutnya Kot tangan 60 Kot tangan rumusnya Kos per sin ya Berarti kos 60 Per sin 60 Nah sama seperti tadi Kalau ada sin dan kos itu langsung diubah menjadi setengah akar Setengah akar Kosnya ini setengah akar Sinnya juga setengah akar Kita cek Kos 60 Nah betul ini Satu ya Sin 60 Kita cek Tiga Setengah dengan setengah ini bisa coret Seperti tadi Akar satu itu satu ya Akar tiga tetap akar tiga Berarti satu per akar tiga Dirasionalkan menjadi Seper Tiga akar tiga Ini nanti rasionalnya Ini saya lupa tadi Harusnya Seperti kekar tiga Nanti rasionalnya mungkin di akhir Kemudian Sekan 60 Contoh berikutnya ya Sekan 60 S itu pasangannya C ya Berarti seper kos Berarti seper kos 60 Langsung tulis Sama dengan setengah Satu per setengah akar ya Selalu setengah akar Kos 60 Kita lihat disini Satu ya Tulis disini satu Nah sama seperti tadi ya Dua kali satu itu dua Akar satu kali Satu itu satu ya Dua per satu Dua per satu sama dengan Dua Nah contoh yang terakhir Kosekan 90 C Pasangannya S Sepersin ya Sepersin 90 Sin 90 Sin 90 ini Tulis Langsung tulis ya Setengah akar Sin 90 90 ini kan Empat Sin 94 Sini peti empat Dua dengan empat ini Boleh dicoret ya Karena akar empat Ini kan dua Dua dengan dua Boleh dicoret Nah isinya Tinggal satu ya Karena ini setengah Coret Satu bagi satu Itu satu Nah ini tadi setengah akar Tiga yang Seperti satu Yang tadi ini Coret Satu bagi Satu Satu Kurang lebih demikian ya Video saya kali ini Jika teman-teman Masih belum paham Bisa ulangi lagi Video nya Jika masih belum paham Ulangi terus Sampai benar-benar paham Karena ini materi dasar Harusnya tidak Mengalami kesulitannya Sering banyak latihan saja Jika masih mengalami kesulitan Karena ini materi dasar Dan jika ada kesalahan Dalam perhitungan Pengucapan Dan lain-lain Harap maklum Boleh berikan tanggapan juga Tadi juga ada Apa namanya Beberapa yang saya lupa Urutannya ada yang Kurang tepat tadi Di bagian akhir Jika ada kesulitan Di materi-materi Lain Jika boleh Pertanya Di materi ini Jika boleh bertanya Kalau misalkan ada Yang masih Bingung Untuk materi selanjutnya Nanti ini akan Dilanjutkan Untuk yang lebih rumit Kurang lebih demikian Video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Share Punya kan lonceng Berikan komentar positif Sesuai isu video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar Jangan komentar dengan link Jangan komentar Minta subscribe Jangan komentar Minta dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan youtube Dan jangan mengajak melakukan Peraturan youtube Terima kasih Sudah melakukan video saya ini Sampai selesai Terima kasih telah menonton Jangan komentar Jangan komentar Terima kasih.